Berikut sejumlah tuntutan para petani kepada pihak perusahaan yang datang guna mengikuti mediasi antara pihak perusahaan dengan para petani Desa Matanjaya dan Desa Lubuk Batu, Cematan Simpang Hilir, Kabupaten Kayung Utara. Ada tiga tuntutan para petani terhadap pihak perusahaan dalam mediasi yang berlangsung di kantor di Sedunak Provinsi Kalimantan Barat. Di antaranya menuntut pihak perusahaan agar membangun kebun plasma sebesar 20 persen yang hingga saat ini belum dibangun oleh pihak perusahaan. Selain itu HGU yang dimiliki pihak perusahaan bermasalah, di mana dalam HGU ada sebuah bangunan sekolah, perkebunan, maupun kebun karet warga. Selain itu juga ada dugaan pembukaan lahan yang dilakukan pihak perusahaan di luar konsesi. Menuntut tiga hal. Yang pertama tentu kewajiban perusahaan terhadap pembangunan kebun plasma. Kebun plasma 20 persen yang sampai hari ini berdasarkan hitungan yang sudah dihitung secara simulasi ribu nektar. Yang pertama, yang kedua ada perampasan-perampasan hak oleh pihak perusahaan atas hak wilayah, kebun karet, dan lain sebagainya. Di sisi lain, HGU juga bermasalah. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah adanya sekolah SDN 12 di Jelutung. Itu juga berada dalam HGU. Nah, desa Lumbu Batu juga berada di dalam HGU. Nah, perkuburan-perkuburan juga ada di dalam HGU. Nah, persoalan ketiga apa? Persoalan ketiga adalah dugaan pembukaan area untuk perkebunan kelapa sawit oleh PT. Cus dan PT. Jalin itu berada di luar konsesi. Nah, ini sangat miris karena disamping merugikan masyarakat untuk HGU plasmanya juga ada penerimaan pajak yang tidak akan terhitung akibat pembukaan di luar konsesi. Nah, ini yang kita minta kepada BPKP RI untuk melakukan audit. Bahwa ada kekurangan yang belum diserahkan, ribuan keitar yang belum diserahkan kepada masyarakat desa Matangaya yang penerima plasma. Kemudian, yang kedua, kami juga menuntut kepada pihak perusahaan yang lahan yang berada di dalam kampung kami, ususnya di dusun-dilutung, itu minta keluarkan, minta implaskan. BPK, permentan, dan segala macam itu 20% areal yang diusahakan. Itu adalah hak warga desa Lumbu Batu. Artinya, kalau sudah hak warga desa Lumbu Batu, itu adalah kewajiban perusahaan. Sementara pihak perusahaan sendiri enggan berkomentar terkait permasalahan ini. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, UUN Junior AINews melaporkan.